Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik yang soli dan soliha Kali ini keaulan dan Senat Akan apa somat? Akan siap-siap Akan siap-siap untuk siaran By telepon oleh Radio RRI Perusatu Kota Malang Seperti apa ceritanya? Ikuti terus ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Iya Selamat pagi Anak-anak soli dan soliha yang hebat-hebat Iya betul banget Kita jadi orang tua soliha ya mbak ya Amin Baiklah terima kasih Masya Allah pagi ini Adik-adik yang sudah siap mendengarkan Cerita-cerita dari kakak-kakak Nah kali ini pagi ini Kak Ulan akan berbagi kisahnya Berbagi ceritanya Dengan temannya kak Ulan nih Siapa dia yang mau nemenin kak Ulan ini? Aku somat 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 kali ini mau nemenin kak Ulan cerita ya? Iya Somat siap mendengarkan ceritanya? Siap banget Oh siap banget alhamdulillah Somat kalau gitu duduknya yang anteng Kak-kak aku boleh andil kertas Oh boleh banget Untuk apa? Untuk mencatat Oh mencatat Mencatat yang apa? Yang penting Oh pinter-pinter Baiklah somat duduknya yang sikap Duduknya yang baik Dan dengerin ceritanya kak Ulan oke? Oke siap Iya baiklah Adik-adik yang ada di rumah Yang sali dan soliha dan hebat Kali ini kak Ulan akan bercerita Tentang seorang yang harus selalu berbuat baik Kepada siapa saja Wah sudah siap mendengarkan cerita? Pasti sudah siap Baiklah kak Ulan mulai Ceritanya Di suatu pantai Ada seorang nelayan Yang mendapatkan seekor ikan Adik-adik Nelayan itu setiap hari Ia selalu mencari ikan Dan dari hasil mencari ikan itu Ia selalu menjualnya ke pasar Untuk dinafkahkan kepada keluarganya Nelayan ini sangat baik Nelayan ini sangat rajin sekali Walaupun harus berangkat Dikala orang-orang masih sibuk di rumahnya Atau masih sedang asyik di dalam rumahnya Nelayan ini dengan semangat pergi ke pantai Untuk mencari ikan Namun suatu hari Datanglah Seorang lelaki Yang berbadan besar Dan berambut panjang Serta berkulit hitam Mendekati nelayan tersebut Oi apakah kau nelayan yang sudah mendapatkan ikan? Kata lelaki besar itu Iya tuan Aku sudah mendapatkan ikan Alhamdulillah sudah banyak Kamu tahu Itu untukku Hah? Mengapa demikian? Aku yang mencarinya Dan ini jelas untukku Oh tidak bisa Hari ini adalah hariku Jadi semua yang mendapatkan ikan Harus diserahkan kepadaku Astagfirullah Tidak boleh seperti itu Itu adalah perbuatan yang tidak baik Terlalu banyak omong Mana serahkan kepadaku Adik-adik yang soli dan soli Hah? Lelaki besar itu Memaksa Nelayan Untuk memberikan semua hasil tangkapannya Tentu saja dengan berat hati Nelayan Memberikan ikan tersebut Karena ia memaksa Karena lelaki besar itu memaksa Dan jika tidak diberikan Ia akan menyiksanya Dengan berat hati Nelayan itu Memberikan Ikannya kepadanya Tapi Ia kemudian berdoa Dengan kesedihannya Ya Allah Kepadamu aku memohon Semoga saja Engkau berikan aku kekuatan Lelaki itu telah merampas Rezeki yang telah Engkau anugerahkan Kepadaku Maka Tunjukkanlah kuasamu Kepadaku Ya Allah Adik-adik yang soli dan soliha Lelaki besar itu Dengan bangganya Membawa ikan hasil rampasannya Pulang ke rumahnya Ia menjual Dengan harga yang Sangat mahal Dan setelah Mendapatkan uang banyak Ia kembali ke rumahnya Untuk membeli Apapun yang ia inginkan Kira-kira Boleh gak ya 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 gak boleh Oh gak boleh ya somat Karena apa Ya Karena kan kasihan Nelayan yang cari Masa dia yang mengambil Iya Masa dia yang mengambil Kasian sekali kan Eh eh jahat Oh iya Somat gitu gak Enggak Oh bentar Nah Kemudian Di tengah-tengah jalan Ia yang sedang Bersuka Karena telah mengambil Hak orang lain Ia ketawa-tawa Aku sudah mendapatkan Ikan yang banyak Coba lihat Uangku tentu saja Banyak sekali Aku senang hari ini Aku senang Ketika ia sedang Ketika ia sedang bersuka Ria dari hasil rampasannya Tiba-tiba Ada seekor hewan Yang menggigit jarinya Apa ini Aduh Tanganku sakit sekali Hewan apa yang menggigitku Sakit Panas Panas Kata laki-laki Besar Tolong 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 Adik-adik yang Soali dan Soliha Ternyata Hewan kecil itu Menggigit jarinya Sehingga Jarinya terluka parah Jarinya Gatal yang menyebabkan Tangannya melepuh Melepuh sampai besar Dan Dan kemudian Rata sampai ke Pergelangan tangannya Oh Bagaimana ini Ini hewan apa Sehingga aku digigit Sampai seperti ini Tolong Tolong aku Ia pun pulang ke rumahnya Dan mencoba Untuk mengambil obat Diobatinya Sambil ia terus Kesakitan Kesakitan Dan semakin Kesakitan Kenapa sakitnya Seperti ini Sakit sekali Panas Tolong Hari pertama Tak kunjung sembuh Hari kedua Sampai seminggu Lamanya Tangannya Masih juga Belum sembuh Akhirnya Ia membawa Ke dokter Tau tidak Adik-adik Setelah dibawa Ke dokter Tangan itu Harus di Harus di Amputasi Harus dipotong Karena Jika tidak Maka lukanya Akan terus Menyebar Akan terus Sampai Ke tangan-tangannya Oh Astagfirullahaladik Iy Menakutkan sekali Sobat Akhirnya Dokter pun Kemudian Memotong tangannya Agar Lukanya Sembuh Setelah dipotong Tangannya Ia Sedikit Lega Karena Tak merasakan Kepanasan lagi Akan tetapi Keesokan harinya Ia merasakan Hal yang sama Kenapa Sakit lagi Tolong aku Tolong Sakit sekali Setiap hari Ia hanya bisa Menangis Menangis Dan kemudian Terus menangis Sampai kemudian Ada seseorang Yang datang Kepadanya Uh Ada apa Dengan Tanganmu Uh Tanganku Sakit Tanganku Digikit oleh Oleh Seekor hewan Tak tahu Hewan apa Ia Mengakibatkan Tanganku Diamputasi Uh Sakit Sekali Pasti Itu Iya Betul Banget Sakit Sekali Astagfirma Semoga Segera Sembuh Jangan-jangan Kamu Pernah Mengambil Yang bukan Hakmu Laki-laki Besar itu Kemudian Teringat Dengan Perilakunya Yang telah Merampas Hak Orang lain Yang telah Merampas Ikan Hasil Dari Tangkapan Melayan Yang lain Oh Apa Jangan-jangan Aku habis Menangkap Oh Bukan Menangkap Merampas Ikan Hasil Tangkapan Melayan Itu Ya Jangan-jangan Kamu Telah Berbuat Salah Pada Orang Lain Temannya Pun Kembali Mengingatkan Ia Kemudian Tersadar Karena Beberapa Waktu Lalu Ia Telah Merampas Ikan Hasil Tangkapan Melayan Itu Lantas Bagaimana Ini Seharusnya Kamu Meminta Maaf Kepada Orang Yang telah Kamu Salahi Dimana Aku harus Mencarinya Memangnya Siapa Yang pernah Kamu Kamu Salahi Aku Kemarin Telah Mengambil Ikan Hasil Tangkapan Melayan Itu Di Pantai Oh Kalau Begitu Kamu Harus Meminta Maaf Kepadanya Oh Begitu Ya Baiklah Aku Akan Mencarinya Keesokan Harinya Dengan Tangannya Yang Sudah Dipotong Lelaki Besar Itu Mencari Nelayan Di Pantai Tapi Tak Juga Ditemukan Kemana Nelayan Itu Biasanya Ia Ada Disini Kali Ini Kenapa Tidak Ada Baiklah Aku Akan Kembali Lagi Esok Hari Esok Hari Ia Kembali Lagi Ternyata Tidak Juga Ditemukan Nelayan Yang Telah Dirampas Ikannya Oh Masih Juga Tidak Ada Kemana Ini Dia Kemana Nah Adik-adik Yang Soli Dan Soli Karena Ingin Sembuh Lelaki Besar Itu Kesokan Harinya Kembali Lagi Mencari Nelayan Itu Ternyata Di Hari Ketiga Ia Menemukan Nelayan Itu Sedang Mencari Ikan Oh Itu Dia Alhamdulillah Aku Dipertemukan Dengannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Kamu Tidak Kau Ingat Denganku Tidak Apakah Kau Pernah Pertemu Denganku Iya Aku Pernah Pertemu Dengan Kapan Kapan Apakah Kamu Ingat Seseorang Yang Telah Mengambil Ikan Dulu Ikanku Dulu Aku Benar 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 Tidak Mengingat Nya Kalau Begitu Aku Akan Mengingat Kanmu Begini Setelah Aku Mengambil Ikan Dulu Aku Digigit Oleh Seekor Hewan Yang Mengakibatkan Tanganku Melepuh Dan Sampai Akhirnya Harus Dipotong Astagfirullahaladzim Benarkah Begitu Iya Dan Sekarang Aku Masih Merasakan Sakit Yang Sama Aku Mohon Ampunanmu Lelaki Besar Meminta Maaf Kepada Nelayan Nelayan Yang Sudah Melupakan Kesalahannya Kemudian Mengingat Ngetembali Oh Iya Saat Kau Ambil Ikanku Pada Saat Itu Aku Benar Benar Membutuhkannya Untuk Mengobati Keluargaku Karena Keluargaku Sedang Sakit Jadi Aku Sangat Sakit Hati Ketika Kau Merampas Ikanku Dulu Maka Dari Itu Aku Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Telah Mengganti Dengan Hukuman Yang Setimpal Kepadamu Astagfirullah Maafkan Aku Aku Sungguh Menyesal Apakah Kau Mau Memaafkanku Tentu Saja Aku Akan Memaafkanmu Semoga Maafku Ini Bisa Menjadikan Kesembuhan Untukmu Terima Kasih Lelaki Lelaki Besar Itu Kemudian Memeluk Nelayan Dan Meminta Maaf Sambil Meneteskan Air Mata Bentuk Penyesalannya Nah Adik 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 Yang Soli Dan Soli Hah Somat Iya Seakan Ya Kak Kasihan Sekali Makanya Kita Tidak Boleh Mengambil Yang Bukan Hak Kita Karena Allah Sudah Membagi Rezeki Kita Masing Masing Kita Tidak Boleh Mengambil Yang Bukan Hak Kita Ya Somat Begitu Ceritanya Adik Adik Semuanya Ketika Kita Sudah Dibagi Rizki Maka Bersyukurlah Jangan Kemudian Serakah Dengan Mengambil Yang Bukan Hak Kita Siapa Tahu Doa Mereka Yang Telah Terdolini Yang Kita Dolini Akan Dikabulkan Oleh Allah Dan Menjadi Celaka Untuk Kita Nah Semenjak Saat Itu Lelaki Besar Itu Tidak Merasakan Sakit Lagi Semenjak Saat Itu Ia Sembuh Dari Sakitnya Tapi Tangannya Sudah Mulai Terpotong Sudah Dipotong Oleh Dokter Iya Naka Nek Kita Gak Boleh Kayak Gitu Ya Kak Ya Gak Boleh Kayak Gitu Teman Teman Karena Sekepada Siapapun Kita Harus Berbuat Baik Tidak Boleh Mentolini Ya Somat Ya Iya Nah Adik 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 Yang Solih Dan Solih Satu Kisah Kali Ini Tentang Kebaikan Kepada Semuanya Kepada Sesama Gitu Mbak Insyaallah Alhamdulillah Demikian Cerita Dari Kowulan Adik Adik Yang Solih Dan Solihah Nantikan Terus Cerita Cerita Selanjutnya Jazakumullah